Allahumma rahmna bil Qur'an Bismillahirrahmanirrahim Pembahasan, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu A'udzubillahiminasyayuntanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna ashabal jannati liyawma fi shughlin faqihun Para pencinta Al-Quran disini ada non-tasjid Jadi non-tasjid ini hukumnya yaitu gunnah musyaddadah Apa gunnah musyaddadah itu? Yaitu tasjid yang dibaca berdengung Contoh Inna begitu Tidak boleh dibaca inna Kurang berdengung Berdengungnya boleh tiga ketukan atau lebih Inna Begitu Gunnah musyaddadah itu ada dua huruf yang boleh dibaca berdengung Yang pertama ini non-tasjid Kemudian yang kedua adalah mim tasjid Jadi dua huruf ini apabila bertasjid ini dibaca berdengung Inna ashabal jannah Kemudian disini ada sod As Jadi sod ini huruf isti'la Apa huruf isti'la? Yaitu huruf apabila dibunyikan Itu lidah terangkat ke atas Atau mencucu As Begitu Sasi subas Ya Sasi subas Sasi subas Sasi subas Susansanisas Naminal muslima Sisan sanisa Sasi subas Ashabal jannah Begitu Kemudian Hak disini ada harokat berdiri Ini panjang dua harokat Satu alif ya Ashabal jannah Kemudian perhatikan disini Ada Al-Qomariyah Atau dinamakan Idhar Qomari Al-Jannah Jadi Idhar Qomari itu Alnya dibaca Contoh Ashabal jannah Idhar Tidak boleh Dibaca berdengung Contoh Ashabal jannah Tidak boleh Atau dibaca Memantul Juga tidak boleh Ashabal Tidak boleh Jadi harus ditahan Karena Idhar itu Tidak berdengung Tidak memantul Yaitu jelas Artinya ditahan Ashabal Begitu ya Ashabal jannah Kemudian disini Ada non-tasjid Yaitu dinamakan Gunah Musad Dadah Masih ingat ya Gunah Musad Dadah Ada dua Huruf yang Boleh dibaca Berdengung Yaitu yang pertama Non-tasjid Yang kedua Adalah Mim Tasjid Kebetulan di ayat yang kelima puluh lima Di surah yasin ini Ada Non-tasjid Jadi cara membacanya Berdengung Contoh Al-jannah Begitu Tidak boleh dibaca Al-jannah Kurang ber Berdengung Karena namanya Gunah Musad Dadah Jadi berdengungnya Boleh tiga ketukan Atau lebih Al-jannah Begitu Inna Ashab Al-jannah Kemudian disini Ada Takmar Butoh Takmar Butoh itu Kalau berhenti Berubah menjadi Hak Contoh Al-jannah Begitu Kalau terus Yaitu dibaca Ta Contoh Al-jannah Til Yaum Begitu Begitu Inna Ashab Al-jannah Til Yaum Disini Juga ada Idhar Komari Atau Al-komari Yaitu Al-yaum Al Ini Tidak boleh dibaca Berdengung Contoh Al-jannah Al-jannah Til Jadi Tidak boleh Berremu Til Tidak boleh Atau Memantul Al-jannah Til Yaum Begitu Tidak boleh Jadi harus Ditahan Al-jannah Til Yaum Begitu Namanya Idhar Komari Atau Al-komari Kemudian Huruf Mim Yang Berharokat Fathah Yaitu Ma Bertemu Dengan Fa Yang Berharokat Kasro Ini Cara Membatanya Disambung Yaitu Ma Fi Tidak boleh Putus Ma Fi Tidak boleh Sekalipun Tulisannya Putus Tetapi Cara Membatanya Disambung Ma Fi Begitu Begitu Ya Kemudian Fi Harokat Kasro Bertemu Ya Sukun Itu Dinamakan Mat Tobi Panjangnya Dua Harokat Satu Alif Tanwin Bertemu Fa Ini Dinamakan Ikhfa Hakiki Jadi Ikhfa Hakiki Itu Cara Membatanya Samar Kemudian Diikuti Berdengung Contoh Li Fa Begitu Tidak Boleh Dibaca Lin Fa Ya Karena Disini Ikhfa Hakiki Bukan Hanya Tanwin Tetapi Nun Sukun Juga Begitu Apabila Ada Nun Sukun Bertemu Fa Itu Dibaca Samar Dan Berdengung Kebetulan Disini Tanwin Yaitu Kasrotain Bertemu Huruf Fa Ini Dibaca Ikhfa Hakiki Samar Dan Berdengung Lin Fa Begitu Kemudian Fa Ini Dibaca Mat Tobi Dua Harokan Satu Alif Ada Harokan Berdiri Fa Tidak Boleh Terlalu Panjang Fa Tidak Boleh Cukup Dua Harokan Satu Alif Fa Terakhir Yaitu Hun Ini Namanya Mat Arid Lisukun Jadi Boleh Dibaca Panjangnya Tiga ketukan Hun Atau Lebih Katakan Lima Hun Lima ketukan Bisa Lebih Dari Lima Hun Begitu Fisul Fakihun Mari kita baca Dari depan A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Demikian InsyaAllah Nanti kita berjumpa Di ayat yang ke-56 Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sadaq Allah Al-Ali Al-Azim Terima kasih Terima kasih.